Hai guys, ketemu lagi dengan A.A. Irfan Channel Hal ini kita akan berjalan-jalan ke Kebuli Yaman Kebuli Yaman merupakan salah satu tempat makan kebuli yang enak banget ya guys Lokasinya ada di Kota Bogor Untuk alamatnya, Kebuli Yaman ini beralamat di Jalan Pahlawan nomor 35G, Bondongan, Bogor Selatan, Kota Bogor Kalau dari arah Pancasan menuju Makam Dreded Nanti kita akan bertemu pertigaan ya Ke kiri, ke arah BTM Kita ambil lurus ya Disitu kan ada Lampu Merah Kita naik lurus ke atas Kemudian ada Tanjakan Di sebelah kiri ada Ruko-Ruko Dan lokasi Kebuli Yaman ini berada di Ruko-Ruko tersebut Ini dia guys Kebuli Yaman Cabang Jalan Pahlawan Bogor Nah ini tampak bagian dalamnya ya guys Terlihat ada beberapa orang sedang memesan Kebuli Yaman Untuk lokasi Kebuli Yaman ini Letaknya di Dreded Tantuko ya guys Untuk patokannya di samping-sampingnya ada Aptik Delta Dan juga ada tempat untuk sanggar senam gitu ya guys ya Ada Zumba ataupun aerobik yang lainnya Untuk harga nasi Kebuli disini cukup terjangkau ya guys Yaitu mulai dari Rp15.000 Selain itu ada juga paket-paket lain ya Ada yang paket tampan Yang ayam Ada juga yang kambing Kita tinggal pilih aja Mau pakai ayam ataupun kambing Ini merupakan nomor untuk pemesanan Selain itu bisa juga dipesan oleh Grab food, go food, ataupun sopi food Untuk tampak dalam Yaman Kebuli ini Didominasi oleh warna merah ya guys Dan kemudian juga ada kursi-kursi dan meja yang terbuat dari kayu Nah disini kita bisa melihat juga peralatan dapurnya Tersedia juga aneka paket loyang Baik yang loyang kecil, loyang sedang, ataupun loyang yang besar Ini merupakan contoh paket loyang Nah kita bisa lihat ya Ini merupakan kebuli ayam ya Ada sambalnya Kemudian juga acar Ada beberapa ayam dan juga nasinya Ini merupakan paket loyang yang akan dikirimkan kepada konsumen Sebelum dikirimkan Paket loyang ini ditutup terlebih dahulu dengan menggunakan plastik Ditutup dengan rapat Sehingga pada saat tiba di tempat tujuan Masih hangat ya guys Vi kering kemana mas Vi kering kemana ini Oh ya Setelah paket kebuli ditutup dengan plastik Kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan Kemudian ditutup Dan tidak lupa kotaknya pun ditutup dengan plastik pula Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari A.A. Irfan channel Sampai ketemu pada video berikutnya Sampai ketemu pada video berikutnya